Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada Kota Cilegon saat musim penghujan di bulan November 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kota Cilegon meningkatkan kesiap-siagaan personil dengan mendirikan posko siaga bencana. Kepala pelaksana BPPD Kota Cilegon, Suhendi mengatakan posko siaga bencana ini, didirikan untuk mengantisipasi bencana alam, khususnya untuk mewaspadai adanya bencana di tempat pemilihan suara atau TPS rawan bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrim. Sementara itu setidaknya terdapat tiga TPS di tiga kejamatan yang masuk kategori TPS rawan bencana, jelang Pilkada mendatang yakni kejamatan Cibobar, Grogol, dan Pulau Merak. Posko tetap di kantor BPPD, ini setiap-setiap siaga kalau misalnya ada laporan kaitan dengan kejadian, misalnya tempat pemutuan suara atau tempat penyimpanan kotak suara, tadi kita akan siap-siaga untuk melakukan evakuasi. Suhendi menambahkan nantinya untuk mengantisipasi bencana di lokasi TPS, pihaknya akan menyiagakan sebanyak 30 personil dan dilengkapi dengan peralatan kebencanaan. Selanjutnya BPPD Kota Cilegon menghimbau kepada KPU Kota Cilegon agar memilih lokasi untuk menyimpan logistik yang aman dari bencana. Aliandra Ibrahim, Jurnalis Banten TV dari Cilegon, memberitakan.